Berawal pada tahun 2019 saat Paus Franciscus dan Ahmed Al-Tayyib, Imam Besar Al-Azhar, menandatangani dokumen persaudaraan manusia. Uni Emirat Arab merancang satu kompleks bangunan rumah ibadah untuk tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi di Abu Dhabi. Dinamakan rumah keluarga Abraham karena merujuk ketiga agama itu berakar dari Abraham. Kini, Masjid Imam Al-Tayyib, Gereja Santo Franciscus, dan Sinagoga Moses bin Maimon sudah selesai dibangun dan diresmikan pada Kamis 16 Februari 2023 oleh Ledjen Sheikh Saif bin Sayyid Al-Nahyan, Deputi Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Menteri Toleransi dan Koeksistensi, Sheikh Nahyan bin Mubarak Al-Nahyan, serta sejumlah pemimpin agama. Sinagoga Moses bin Maimon menjadi sinagoga pertama yang dibangun oleh Uni Emirat Arab. Para pemimpin tampak masuk ke dalam sinagoga dan melambaikan tangan ke jemaat Yahudi. Rombongan juga tampak masuk ke Gereja Santo Franciscus, Gereja Katolik yang dinamakan sesuai dengan nama Paus Franciscus. Masjid Imam Al-Tayyib sudah digunakan untuk sholat berjamaah. Saat acara ditampilkan, video kilas balik ke tahun 2019 ketika Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Sayyid Al-Nahyan menetapkan tahun toleransi dengan mengundang Paus Franciscus ke kawasan Teluk. Setelah sambutan dari masing-masing pemimpin agama, hadir tiga anak berbeda agama yang membawa box cahaya sebagai simbol cahaya yang muncul dari rumah keluarga Abraham. Saudara Uni Emirat Arab sekali lagi melakukan terobosan luar biasa dengan kehadiran sinagoga di tanah Arab. Setelah berdamai dengan Israel tahun 2020, tahun 2003 menandai level harmoni yang ingin dicapai negara Teluk ini. Meski tanpa Pancasila, Uni Emirat Arab selangkah lebih maju dari negeri kita, Indonesia tercinta. Uni Emirat Arab menjadi pelopor rekonsiliasi negara-negara Teluk dan Israel, serta menjadi pembawa damai antara umat Islam dan Yahudi. Terima kasih.